Kukuman PDF itu bisa dirubah ke format lain. Bisa dirubah jadi Word, jadi Excel, jadi PowerPoint, jadi gambar, dan lain-lain. Ada berbagai cara juga, ada yang pakai aplikasi, dan ada yang online tanpa install aplikasi. Nah, di video ini saya akan tunjukkan cara yang cepat, yang aman, dan hasilnya rapih, nggak berantakan. Seperti biasa, ngopi dulu. Oke, let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechKofi bersama saya, Fahmi Hidayat. Untuk dokumen-dokumen yang penting, atau berisi data-data pribadi, saran saya jangan gunakan cara yang online, yang pakai website itu. Karena dia kan prosesnya kita harus upload PDF kita ke website mereka. Kita berikan dulu nih, gitu kan. Lalu mereka ubah di sana, berubah jadi Word misalnya, lalu hasilnya kita download, kita ambil gitu kan. Nah, saat kita berikan di awal tadi itu, kita nggak tahu mereka ini semua baik, apa ada yang jahat, gitu kan. Siapa tahu dokumen PDF kita yang penting itu diintip isinya, atau diapain dulu, gitu kan. Kita nggak tahu. Kita hanya bisa percaya. Jadi ada risiko disalahgunakan. Jadi saran saya gunakan cara yang offline aja. Menggunakan aplikasi di komputer atau di HP. Agar dokumen PDF milik kita tidak ada yang intip selain kita sendiri. Nah, kalian bisa coba aplikasi PDF Elemen dari Wondershare. Dia ada versi untuk Windows, Mac, Android, dan juga iOS. Lengkap banget. Fitur-fiturnya juga lengkap. Jadi kita langsung praktek aja ya. Oke, pertama download dulu PDF Elemen ya. Link downloadnya ada di deskripsi atau di pin komen ya. Dicek aja. Ditekan. Setelah itu akan terbuka website resminya seperti ini. Kalau sudah terbuka, tekan Free Download. Ya, dia udah mulai download di bawah. Nah, dia biasanya ada di download ya. Ada di download sini. Nah, ini kita tekan dua kali. Lalu install seperti biasa ya. Proses installnya ini masih butuh koneksi internet ya. Jadi jangan dulu dimatiin internetnya. Kalau sudah selesai install, kalian bisa putusin koneksi internetnya kalau mau ya. Karena aplikasi ini bekerja full offline ya. Tekan aja start now. Kita buka aplikasinya. Nah, sebelum praktek, saya mau tunjukkan dulu ya. Dokumen PDF yang mau saya rubah. Saya mau ini nih. Nah, ini PDF-nya. Ini nggak bisa diedit kan. Nggak bisa diapa-apain. Saya mau rubah ke Word. Jadi di PDF Elemen, pilih Convert. Nah, lalu cari tuh dokumen PDF yang kalian mau rubah jadi Word. Kalau saya udah ketemu ya di sini. Klik dua kali. Nah, di sini pilih kalian mau rubah PDF-nya jadi apa. Ini ada banyak ya pilihannya. Saya mau rubah ke Word. Jadi pilih yang ini. Ini namanya bisa dirubah. Lalu ini nanti hasilnya akan tersimpan di folder apa. Bisa kalian atur. Kalau kalian mau atur di folder tersendiri, pilih yang ini ya. Nah, lalu tekan di sini. Nah, lalu kalian cari deh. Kalian mau taruh di folder apa. Misalnya di D. Nah, lalu tekan Select Folder. Gitu ya. Atau kalian juga bisa pilih yang ini nih. Save to Source Folder. Jadi dokumen PDF asli dan juga dokumen yang udah dirubah jadi Word. Itu bakal di satu folder yang sama gitu ya. Saya mau pilih begitu aja. Lalu OK. Nah, di sini tekan Open Folder. Supaya kita langsung akan lihat hasilnya ya. Nah, ini kan. Ini yang PDF yang tadi. Nah, ini yang setelah dirubah jadi Word. Coba saya buka. Nah, ini dia. Tuh, jadi sekarang kita bisa bebas mau dirubah-rubah ya. Nah, ini juga bisa dirubah gambarnya. Bebas lah ya. Terserah kalian. Nah, sekarang saya mau tunjukkan merubah dokumen PDF jadi Excel ya. Dokumen PDF yang saya mau rubah itu yang ini nih. Nah, ini PDF kan yang isinya tabel-tabel. Jadi, ini kan cocoknya dirubah ke Excel ya. Jadi, buka PDF Elemen. Pilih Convert. Lalu, cari dokumen PDF yang mau dirubah ya. Nah, yang ini kan, form data tamu. Klik dua kali. Di sini pilih Excel. Yang ini. Lalu, yang ini saya mau di Source Folder aja. Oke. Ditunggu. Lalu, tekan Open Folder. Kita lihat hasilnya. Nah, yang ini kan. Nih, udah jadi Excel. Klik dua kali. Kita lihat. Nah, sudah ya. Kita sekarang bisa bebas mengeditnya seperti dokumen Excel pada biasanya ya. Sebebas-bebas kalian ya. Nah, tadi kan satu-satu merubahnya. Gimana kalau mau langsung merubah dokumen PDF jadi format lain itu sekaligus banyak. Nah, kalian bisa pilih yang ini nih. Batch Process. Ya, jadi tekan. Nah, lalu pilih yang ini. Convert kan. Nah, di sini kalian bisa tekan Add Files atau klik di sini dan pilih Add Folder. Jadi, kalian bisa langsung pilih satu folder sekaligus ya. Nah, ini Select Folder. Bisa nih. Langsung satu folder. Itu ya. Atau bisa juga. Kalau mau pilih satu-satu, tekan di sini. Lalu, sambil tahan tombol Control di keyboard ya. Kalian klik deh. Misalnya mau rubah ini, ini, ini. Gitu kan. Tekan Open. Nah, lalu di sini kalian pilih mau rubah jadi apa. Misalnya mau rubah jadi Word. Word. Lalu tekan Apply. Gitu ya. Selain rubah ke Word atau Excel. Kalau kalian pakai PDF Elemen, kalian bisa rubah PDF itu jadi PowerPoint juga. Jadi EPUB, jadi JPG atau jadi gambar ya. Jadi PNG, jadi BMP, jadi GIF juga bisa. Jadi TXT bisa. Jadi HTML bisa. XML bisa. PDF slash A juga bisa. Nah ya, banyak format-format lain yang didukung ya. Pokoknya kalau pakai PDF Elemen ini, gampang banget lah merubah-rubah format dokumen ya. Dari apa ke apa gitu. Gampang. Lengkap. Seperti yang saya bilang di awal, PDF Elemen ini sangat lengkap fiturnya. Bahkan kita bisa langsung mengedit isi dokumen PDF tanpa perlu dirubah dulu ke Word. Tinggal buka PDF pakai aplikasi PDF Elemen dan edit sebebas kalian. Ini akan sangat berguna di saat dokumen PDF kalian itu banyak gambar atau banyak tabel. Karena kalau dirubah ke Word atau ke Excel itu pasti akan sedikit berantakan. Kalau langsung di-edit, itu nggak akan berantakan. Akan tetap rapih. Jadi hemat waktu banget kan? Selain itu, kalian juga bisa membuat formulir, memasukin tanah tangan, masukin watermark atau background, mengunci PDF pakai password, ngegabungin beberapa PDF jadi satu, ngecilin ukuran PDF, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Untuk pembahasan lengkap mengenai semua fitur-fitur yang dimiliki PDF Elemen ini, teman-teman bisa tonton video yang sebelumnya ya, yang ini. Nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi. Dengan fitur yang lengkap, wajar aja PDF Elemen ini nggak sepenuhnya gratis. Kalian tetap bisa pakai yang versi gratis, tapi ada beberapa fitur yang dibatasi. Lagian setahu saya nggak ada aplikasi gratis yang punya fitur selengkap ini dan seenak ini gitu digunakan. Semudah ini. Makanya aplikasi ini memang lebih cocok untuk teman-teman yang sering berurusan dengan dokumen-dokumen PDF. Pekerjaan kalian akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Buktinya sudah ada 2 juta orang di 120 negara yang menggunakan PDF Elemen ini. Dan juga sudah memenangkan banyak penghargaan. Menurut saya pribadi sih memang PDF Elemen ini sangat bagus ya. Harganya terjangkau dan juga fiturnya lengkap. Jadi silahkan dicoba dulu. Bisa coba versi gratisnya dulu. Nah lalu nanti setelah dirasa memang perlu nih aplikasi ini, langsung beli aja. Caranya tekan link download di deskripsi. Setelah itu tekan buy now. Lalu pilih deh mau berlangganan 4 bulan, setahun, atau beli yang seumur hidup. Kalau masih ragu mau beli apa nggak, bisa tonton video yang di atas ini nih. Disitu saya menunjukkan semua fitur-fitur yang dimiliki oleh PDF Elemen ini. Langsung aja ditekan ya. Atau bisa juga tonton video yang di bawah sini. Oke? Saya Pamidaya. Seperti biasa ya. Jangan lupa ngopi and... See you soon.